Hai semuanya, apa kabar? Nama aku Ira Nonandale. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau mampir ke channel ini, mau menonton video ini, dan bagi kami yang baru, aku ucapkan selamat datang di channel Ira Nonandale. Hai semuanya, apa kabar? Video kali ini tentu saja seperti video sebelum-sebelumnya, video kali ini pun akan membahas komentar yang sudah kalian tinggalkan di setiap video-video aku. Komentar kali ini yang mau aku bahas adalah, kakak, bahayakah aku jika, eh bahayakah aku, bahayakah jika kita selalu keingat masa lalu kita? Hmm, oke, kalau dari aku ya, kalau dari aku ada bahaya tapi ada manfaatnya juga. Nah, kalau bahaya, aku bahas dulu kalau bahaya ya, bahayanya kalau kamu selalu keingat masa lalu apabila masa lalu yang kamu alami itu adalah masa lalu yang buruk. Sedangkan bakal menjadi manfaat yang luar biasa jika kamu selalu keingat-ingat masa lalu yang baik. Sini aku jelaskan, kenapa bisa jadi bahaya dan kenapa bisa jadi manfaat gitu. Ketika kamu membayangkan masa lalu mu, entah itu baik, entah itu buruk, pikiran bahwa sadarmu itu tidak bisa menangkap itu masa lalu atau itu masa sekarang atau itu cuma hayalan atau itu cuma, ya itu adalah kenyataan. Jadi, pikiran bahwa sadar kita itu tidak bisa membedakan itu. Intinya adalah, apapun yang kita pikirkan, asal kita memikirkan saja, itu semacam perintah kepada pikiran bahwa sadar bahwa itulah yang kita mau. Sampai sini sudah jelas ya. Jadi, kalau kita membayangkan masa lalu, pikiran bahwa sadar kita itu menangkap bahwa oh, ini adalah perintah supaya aku bisa memanifest itu jadi kenyataan. Aku harus ngirim sinyal ke alam semesta, supaya alam semesta memberikan realita seperti yang kamu mau. Berdasarkan apa yang kamu pikirkan dan apapun yang kamu bayangkan. Jadi, coba kamu ingat-ingat, apakah ada kejadian yang di masa lalu itu kok terus-terus terulang-terulang-terulang di masa sekarang? Dan apakah pernah, kayak kamu ngerasa kok ini kayak pernah kejadian ya gitu? Iya, karena itu sudah pernah terjadi di masa lalu kamu, kayak gitu. So, mulai dari sekarang, kalau kita tahu bahwa pikiran bahwa sadar kita itu seperti itu, ya. Apapun yang kita pikirkan itu adalah perintah, jadi kita yang sudah belajar loa ini harus pintar-pintar untuk memakai pikiran kita untuk menarik hal-hal yang kita inginkan aja. Kalau yang tidak kita inginkan ya, ngapain kita tarik ya, kayak gitu. Jadi, ketika kita tahu bahwa pikiran kita mampu menarik apapun, ya, manfaatkanlah untuk menarik apapun yang kita mau. Termasuk, kalau kita ingin menarik kejadian di masa lalu yang benar-benar kita ingin itu terjadi lagi, ya silahkan fokuskan ke kejadian itu, fokuskan itu. Lakukan itu berulang kali dan lihatlah betapa powerfulnya pikiran kamu dan kejadian yang menyenangkan di masa lalu mu itu pasti akan terwujud. Bahkan lebih cepat kalau kamu dengan yakin bahwa itu udah benar-benar terjadi dalam visualisasimu. Kayak gitu sih video aku hari ini. Kalau kalian punya pertanyaan lagi, silahkan kalian tinggalkan aja di kolom komentar. Subscribe channel ini, share video ini jika video ini berguna bagi yang lainnya gitu. Oh iya, apakah ini berlaku untuk apa saja sih? Boleh masa lalu tentang kalian sama pasangan kalian mungkin terulang lagi ataukah ketika kalian mendapatkan sejumlah uang yang besar atau mendapatkan kesempatan-kesempatan yang bagus, kesempatan-kesempatan yang indah, boleh kita visualisasikan lagi supaya itu semua terwujud. Saya Ida Nonandale, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax